Pak, Bu, ini saya, Feri Kusuma, sama tim bisa bantu untuk menikahkan mereka. Ini kan si Udin kan istilahnya orang tuanya enggak ada. Jadinya si Udin minta tolong sama saya. Artinya abang tolong bantu aku. Ya memang kau harus menikah, jadi kau minta izin dulu sama orang tuana anda. Ya, bapak minta izin dulu. Den, mau salam dulu dengan bapak, den. Ya, ya, jelas. Bantu kau menikahkan, itu jadinya. Ya, bapak ya. Berhenti kau dari jodoh itu, den. Ya, ya, ya. Berhenti kau dari jodoh itu, bapak minta itu aja. Tak mau bapak ini mau kau lagi jalan-jalan kembang kita. Jalan-jalan kau. Abang, 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 abang. assalamualaikum halo berada-berada apa kabar semuanya semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala berfatiin kita berada-berada oke hari ini aku berada di daerah Skupang pantai Tanjung Pinggir ya ini request dari Nanda sebelum dia pulang katanya dia mau mandi-mandi pantai tapi hujan ini gimana Nanda ada sampai pantai nih mandi-pantai nggak nih tahu dan ini oke brai sianggi di sana tuh oke cuman pantai Tanjung Pinggir akan ditutup kita masuknya dari apa nih Tanjung Datuk ini kalau nggak hujan Wow dari sini bisa nampak Singapura brai gimana Rinda hujan dan dah siap kau mandi kalian dulu hilangkan dulu apa kalian daki-daki kalian Hai gua sama dia balik aja langsung balik aja ya udah mandi aja di mandi di memandian umum aja ya gua sama di laut kalau nggak Dinda gimana Makan sini aja bentar aja sebentar aja kok woi makan dulu woi angki dari mandi sini mati woi balik-balik yuk udah yuk Rudi Gio ada aja oke Nanda apa lagi pulangkan Habis nih makan dulu ya makan Dinda turutin Najari ke seorang nih ya sayang kali ya hujan ya kita pulang aja mandi dulu rapi-rapi kelayan bersih-bersih nggak bisa mandi nih sakit nanti kalian mandi di tempat pemandian umum aja lah mau pernah hujan-hujan gini berneng gimana kau hujan-hujan gini sakit nanti kita tiga pasang makannya satu bungkus kita sudah sampai di tanjung pinggir nih tapi situasi hujan gimana mau mandi laut ini request dari Nanda sebelum pulang dia katanya mau mandi-mandi Nanda tapi ini hujan gimana Nanda nanti demam muka kan ya betul Oke bro pending dulu nih mandi ini nanti sakit pula ada nanti ya oke kita makan dulu nih santai-santai dulu setelah itu kita lanjutkan videonya ya kan makan-makan dulu kita so sweet orang nih ya kan satu bungkus berdua satu bungkus berdua apa yang berenang Gih mandi aja di tempat umum nanti gampang gitu oke bro sampai nanti ya kan kita lanjutkan lagi habis tuh thank you thank you supportnya oke brother-brother ini kan kita udah selesai makan situasi di pantai ini hujan jadi Nanda dan Anggi dan semua-semuanya enggak jadi mandi di pantai jadi ini kita lanjut nganter Nanda sampai ke rumah nih oke Nanda gimana siap Nanda oke 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 pulang kok nih ya pulang ya pulang-pulang aja jadi ini mandi-mandi dulu nggak nih mandi lah dulu bang biar hilang kemana-mana tuh oh bagus bagus mandi dimana nih ya kita cari aja lah dulu di tempat oke lah cari tempat umum aja lah biar mandi orang ini oke kita jalan lagi sip oke 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 aja oke 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 aja oke ini kita udah sampai di SPBU nih jadi si Anggi sama Nanda mandi disini sebelum mereka pulang gimana Nandit ini tuh lah mirip kan hidup di jalan mandi itu susah Nanda Anggi Tura mandi 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 cepet peralatan mandi dari beli tadi ya oke dan selanjutnya kita tunggu siap bray mereka mandi dulu udah 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 mandi lu mandi lu aduh iya sebelum pulang mandi lu orangnya bersih-bersih udah kalian mandi juga ya bersih-bersih kalian mandi bilang bawa ya semua bawa ya semua bawa semua banyak bray ya kan kita saling belajar lah gitu ya kan miris sekali banyak faktur mereka hidup di jalanan ini aku gak bisa sebutnya satu persatu disini nanti ada season berikutnya iya kan cocok Dinda oke bray kita tunggu mereka siap mandi dulu woi udah siap mandi kalian ini bukan di sir kenapa itu udah wangi kalian kan anda wah ada parfum sekarang ini baju monja tadi weh kalian mandi tadi dimana pemain scene pemain scene apa nih kalau kalian tau tiban apa tiban tiga bro oke bray teman gajah mada ya ini teman gajah mada nih mereka tadi kan mau mandi laut mau mandi laut tadi di daerah sekupang tapi kondisi hujan jadinya mereka mandi di SPBU aja nanda gak mandi laut gak apa-apa ya dek oke kita langsung pulang ke rumah ya udah ready kok den ready kok ya siap gak kau siap bilang siap 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 gak siap bang kuat sikit ngomongnya siap udah siap kau ketemu sama bapak ya berani kok bertanggung jawab udah udah oke ya nanda cobalah brother-brother nanda umurnya masih 17 17 tahun hobinya masih jajanan-jajanan seribu ini coba jajan bang jajan bang tapi udah bisa buat anak cobalah nanda tadi bajumu ganti gak ini baju monja tadi itu baju monja yang baru beli tadi oke udah muka lo tuh udah macam harimau kau udah 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 masuk kalian masuk kalian yuk langsung kita ke rumah nanda gimana din kita ketok dulu ke palotak oke brother-brother udah mandi orangnya udah wangi tadi bau kali orangnya di dalam mereka gak hidupin nasi bu pesing bu ompol aduh ini udah ada parfum ini udah lumayan wangi oke lah terus kita pulang kita ya nanda jauh kali nanti di belakang oke oke brai kita lagi di dalam perjalanan dan di dalam perjalanan ini si dinda dari tadi si dinda dari tadi dia gini terus ngasih tau sama orang nih semua aku pun kupingku sampe meleleh nih denger gak kalian gi nanda nanda udah mulai masuk dia nanda tidur capek dari dia pulang dulu sip brai pati laut kita hantar nanda sampe rumah mandi kok berapa hari kau gak mandi baru tiga hari baru tiga hari bahasa dia baru jadi otorik tiga hari tiga hari itu lah ini kok baru mandi setelah berapa hari gak mandi tiga hari tiga hari gak mandi kau inna lillahi ya Allah nanti dia paling pula dia milih baju dia tadi tidur senandul bang bawa aneh ngantuk aja tiga hari dia gak mandi ini baru mandi semakmur baru tiga hari baru tiga hari baru eh kan belum sebulan baru tiga hari paling lama kok gak mandi berapa hari Ngi kalian sok-sok tadi kalian yang satu di belakang satu di depan pelu-pelu-an ini dua-dua di depan duduk eh jauh-jauhan Ngi abang kanya lah sama mu biasanya kok berapa hari gak mandi paling lama gak mandi berapa hari seminggu pernah kok gak mandi brother-brother si Anggi pernah selama seminggu gak mandi hidup di jalanan tadi dia tiga hari gak mandi masuk dalam mobil bau pesing geram gali ya ketawa kok bukan lalu kok nge teres aku seteres bukan stres lagi seteres aku cuaca udah berhenti hujan bang orang ini mandi hujan pun berhenti sangkinkan baunya air laut pun tak mau menyentuh si Anggi awalnya mereka mau mandi laut hujan gak diterima laut aja gak menerima kalian coba lagi coba lagi coba lah ya ini udah mandi mereka berhenti hujan berarti memang orang ini gak diterima sama laut laut pun gak menerima kalian mungkin mungkin brother-brother kalau si Anggi tadi semua orang kok kok gak mandi berapa hari kok oh Rudy seminggu lebih hari ini mandi astagfirullah oke brai mereka rupanya hampir seminggu lah rata-rata gak mandi seandainya mereka tadi mandi di air laut ikan pun mati semua sangkinkan baunya orang ini di dalam mobil ini tadi udah pengap aku katakan aja air laut pun jadi gak asing pahit pahit ya rusak kalau dikorot kok deng-pahari gak mandi den tau kudin lah 3 hari 3 hari 3 hari udah 2 minggu gak mandi ajak keluar dari apa itu dari BNN itu dari dari binsos kalian kenapa gak mandi gitu gimana sih aku tanya lah malas susah kan itu susah kan pulang gak wabagi perempuan ada banyak yang dibersihkan dijaga kebersihannya cobalah kalau cowok mah biar yang cewek ini yang rentak biasanya gak mungkin lah kalau bisa mandi 3 kali sehari 3 kali aku waktu di tempat tulang 3 kali sehari iya panggil pulang 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 mandi di rumah enak-enak mandinya kan bersih kayak gitu cantik ini udah wangi udah pake parfum rambutnya pun gak gersang tadi rambut entah kemana-mana macam harimau macam singa rambutnya iya udah tinggi enang laut pun tak menerima kawangi hujan diturunkan hujan sempat-sempat dia tadi bangin gitu mandi dia berhenti hujan cobalah apa petanda itu cobalah ikan-ikan mati semua kalau dia mandi dia oke gak diterima laut dan laut pun udah berpikir oh ini Anggi mau mandi hujan lah biar dia gak jadi membunuh semua makhluk yang ada di laut ini gak asin lagi ya oke brother-brother sedikit lagi kita sudah sampai dirumahnya si Nanda Nanda udah ready udah Udin 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 Bismillahirrahim semoga berjalan lancar lah untuk si Udin nanti nih baca doa kok Udin jangan kotak-kotak tinggi Anggi ini memang oke brother-brother aku udah sampai di rumah Nanda nih udah di depan rumahnya ini yang turun nih aku dulu deh gimana sini lah ya maksudnya semuanya gak semuanya iya orang ini sini ya kami sini aja ikut lah aku ikut aku ikut ya udah dibawa bang Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak teman lancar him sei teman lancar Tauan. Nah, Din. Dengar, Din. Bapak silap, Din. Ya, Din. Nah, Bapak. Tak itu di malas, Din. Nah, itu di apa, Din. Dan Bapak alih jahat juga, Din. Bukan. Tak pernah, Bapak, mukul diri, Bapak. Mungkin di rumah-mah ayah itu tak pernah, Bapak. Bapak bukan tak wajingan dulu. Komplik, nggak. Tak pernah, Pak. 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 Kita mukul pUS, Din. Tak hebat. Kita mukul pUSlexi, Deng. Tak hebat. Tak fépat kerana produk kita dekat. Cahuat yang kita emang,まing, kita. Siapa Tauan. aquajan sama Buatak. Hai tidak menggantung dengan jalan-jalan juga kandang-kandang mungkin gini entah kampung dimana buli soma ini untuk bapak rasen itu lebih bagus balik kebutuh iya kayaknya lebih gampang ngurus iya kebanyakan sini berusaha enggak-enggak dalam orang-orang yang bernama ini menarik buat untuk kemudian waktu orang-orang masih hidup mau datang sini cuman sampai orang-orang tahu lah kan sampai meninggal sampai kembali 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 tempat juga bawa kesana Pak, Bu, ini saya, Feri Kusuma, sama tim bisa bantu untuk menikahkan mereka ya kan ini kan si Udin kan istilahnya orang tuanya enggak ada jadinya si Udin yang tak tolong sama saya artinya Abang tolong bantu aku ya memang kau harus menikah jadi kau minta izin dulu sama orang tuan anda ya, Bapak minta izin dulu din, kau salam dulu din Bapak din jaga anak Bapak, ujung Bapak din ya beri ngecil din beri tiga dari judul Tudin berhenti kau jadi jodoh itu, Bapak minta itu aja, tak mau Bapak nih mau kau lagi jalan-jalan coba kita, berhenti lah Bapak, eh gimana, kalau memang apa biar Abang bantu, Bapak bantu, Bapak bantu, Bapak bantu, Bapak bantu yang bisa Bapak bantu jadinya, jadinya kalau Bapak dari sudah setuju Bapak, itu memang pilihan dia gimana ya, bukan kita anak itu ya, kita tak bisa digunjurkan itu memang pilihan dia, itu Bapak minta satu-satunya, itulah Bapak cakap tadi, jenderal ada bagus-bagus itu aja, Bapak tak minta, bapak jenderal apa semuanya, nanti Bapak minta, saya jaga lah, satu lagi Bapak minta, janganlah kau bawa gitar-gitar ke jodoh-gitar lagi, berhenti lah, buang lah gitar itu kerjalah kau bagus-bagus jadi pikiran sama Bapak kerja macam itu kan, nanti di kerjaan entah apa-apa kan Nanda, Nanda, ini Bapak sama mamamu ini udah setuju, janganlah kena di jalanan lagi, normal-normal aja lah Din, ini Bapak udah dua kali lho ngantar aku kemarin dan yang capek, kemudian pagi sekolah, bapaknya enggak ada ke sekolah, gitu dari sekolah punya anak itu cukup ulit lah aku aja diriminta awak belikan, sampai awak kalau sudah ada apa-apa capek dapret dia punya ngapain ee? berapa deh? hih? oke, dia bilang. 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 mereka kos sekarang mereka udah di jalanan di pinggir emperan lagi bu kondisi Sinanda seperti ini makan pun enggak makan ya aku untuk kesehatan dia gitu kan sama itunya gitu kan Hai punya HP bisa pun tak pernah namporan tua ternyata nggak ada lagi HPnya Pak udah jual orangtuamu sayang banget kenapa aku mau di jalanan anda enggak rumah ada barang-barang dimilikan HP jadi bisa ngepon mamanya jawab belikan juga orang siasanya kalau apa-apa nelpon dia waw aku juga dia Pak Bang ini Bang telpon keluarga waktu dulu kapan kore di kapan kau siap beraku bantu kok tepon keluargamu alhamdulillah alhamdulillah nih keluargananda istilahnya udah ngijinkan kau kok gimana kalau orangtuamu ada keluarga kan ada kok hubungi dulu keluargamu Hai potong jawab kan istilahnya keluarganya disini udah terima kau gimana tinggal gaulah sama keluarganya ada HPnya HP ada nanti ada nanti aden kau hubungin abang ya Hai nanda di sini ya di sini dulu ikut lagi nanti malam sini lagi ah biar aja dena dena ikut-ikut biar aja ngurus-ngurus apa ngurusin apa juga kalau mau jual gitar itu sekalian nanti kalian di jalanan lagi apa enggak tahu deh kami langsung jual gitaran di malam ke sini lagi kan gimana ibu orangnya penuh apa juga biar mau ngomong biar mau ngomongnya Enggak kering saya mah tidak akan betah rumah ya benar betah kan ada di rumah deh saya tahu cuma kakak, kakak, kakak itu nggak amok kau sayangin orangtuamu deh nggak percaya kalau pengalaman abong pribadi Nanda gitu kau sayangin orangtua kau selagi ada kalau udah meninggal istilah emang cakep orangtua kita nyesel belakang semua hidup nyesal nyesal kali aku aja belum sempet membagian bapakku bapakku udah pergi coba nyesal kali aku dulu-dulu ngelawan bapakku sayanginlah orangtua sayanginlah orangtua udah deh pak sayangin pak yo man brother-brother Alhamdulillah untuk kita semua tadi udah ketemu sama orangtua Nanda dan orangtua Nanda baik banget ya Allah orangtua Nanda baik banget baik-baik-baik kenapa Nanda kok bisa hidup di jalan aku pun heran ya gitu dan untuk orangtua Nanda setuju sama siuddin Alhamdulillah nggak bisa ngomong deh ya nggak bisa ngomong ke malam aja nggak bisa berkata-kata Bang jadi untuk selanjutnya untuk pernikahan mereka lainnya ya kan Insyaallah kita support juga yang bisa aku bantu aku bantu Din kau tinggal telepon keluargamu ya kan kau hubungin keluargamu keluargananda udah menerima kau nih kau sangat-sangat bersyukur kau Syukur kali Bang Syukur kali Bang Nanda kok keton apa kembali Nanda kau tanggung jawab siap kau bapaknya baik kali loh baik kali loh orangtua Nanda gimana udah siap ya Nanda ya ini Nanda dia mau ke keluar lagi dia mau ngurus-ngurus ada yang diurus nanti malam puluh balik lagi kan dek kalau nampak abang kok nanti malam di jalan kasih ke KPI tangkap kok ya KPI betul ya Dinda Oke nanti kita udah bilang sama temen kita berkena angkut semua orang ini semua semua jadi makanya oke Nanda apa yang mau kau sampein ini udah dapet doa restuah nih sama orang tua mau tinggal kalian ngurus lagi nih apa yang mau sampaikan bingung apa yang dibingungin jangan bingung-bingung dek apa apa enggak ada yang mau sampaikan ya makasih atas suka-suka semua semuanya dan dukung kami sampai sampai sini baik-baik kali ini Bang sama Kadinda Makasih banyak udah buat apa dah bantu kami buat student restu dari orangtuaku saya Bapakku saya baik-baik makanya kalian Bapak Nanda oh Bapak Nanda lewat oke Den gimana Den apa yang kau sampaikan nggak ada gimana kau udah ngomong sama Bapak Nanda kau nangis kok tadi takut gua gimana takut apa-apa takut kau takut takut lah makanya yang betul kau nangis yang nangis eh Nanda dia terharu Bapak Nanda gimana apa yang mau Dinda sampai ini semoga lancar aja lah pelan-pelan lah ya kan dalam waktu dekat ini dalam waktu dekat inilah pokoknya cepat kau hubungin keluarga ya Dini ya oke oke bra ya semoga aja untuk Nanda lebih baik lagi gue dek coba cantik ini Nanda nih Sudin tahu aja dengan cantik gua sama si Anggi mau nggak kok Den enggak mau kan enggak mau sama dia kena mental lagi ya oke berada ya mohon support dan doanya agar untuk si Udin dan si Nanda berubah menjadi hidup yang lebih positif ya untuk pernikahannya berjalan dengan dengan lancar ya itu aja deh Amin Amin Oke sip garis apa yang mau kalian sampaikan suaralah kalian nggak ada untuk berada-berada semua nah apa ya aku bilang ya selalulah kita support untuk temen-temen atau saudara-saudara kita hidup di jalanan yang hidupnya gimana-gimana gitu ya kan tak perlu sedara untuk menjadi saudara berada-berada awak nih apalah ya kan oke berada-berada aku Ferkusuma dengan istriku Dinda dan untuk Nanda Udin baik-baik kalian ya satu-satu dulu satu-satu dulu menikah nih sianggi rencana kita rehab sip Rudi kamu balik kau bilang kan aku ini cocok dilihat aku Ferkusuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh